Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini saya Nurnafi Kali ini saya akan membahas Kait artikel Yang barusan terbit Di jurnal Informatika Dengan judul ini Jadi yang saya tekankan disini adalah Menganalisis jumlah Note hidden layer nya Kemudian untuk Kasus penyakit mata Di mana data yang Saya gunakan adalah data dari Kegel Saya tampilkan artikelnya Ini yaitu Terkait analisis jumlah note hidden layer Algoritma Backpropagation Kemudian untuk kasus Identifikasi penyakit mata Nah disini Arsitektur yang saya gunakan Yaitu mulai Dari 9 Note di layer input Terus jumlah note di hidden layer nya 7 Kemudian Arsitektur yang kedua Terus Arsitektur yang ketiga Sama 9 note di layer input nya Di layer hidden nya 9 Di layer output nya 2 Jadi kenapa kalau disini layer output nya sama Dan layer input nya sama Pada saat kita mau membuat suatu Arsitektur dari backpropagation Maka yang harus diperhatikan adalah Apa saja variable X nya Atau variable input Dan Y Di sini kasus saya Yaitu ada 3 kelas Yaitu Glugoma Sama Katarak Katarak Sama Yufetis Yufetis Ini sesuai tulisan yang ada di kegel nya Data set nya Saya tampilkan Saya bukakan artikel nya Oke Artikel nya Di sini Data set sudah saya tuliskan Yaitu di kegel Ada di Sepertinya enggak saya tuliskan link Atau saya Saya agak lupa Saya nuliskan link nya Atau enggak Saya download aja dulu Biar agak besar ukurannya Dah Di sini Saya agak lupa Saya sudah menuliskan link nya Atau tidak Sepertinya enggak saya tuliskan Hanya Saya ngambil data saya dari kegel Bisa di download sendiri Sepertinya Kalau saya Tambelkan hasil download Tidaknya nanti di sini S Eidesis Gitu Dapatnya kayak gini nanti Ada Blugging Katarak Cross S Eidesis Glugging 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 Ada ini Ini asli dari ini Terus saya pilih Saya pakai yang mana Gitu Yang saya ambil Tadi hanya 3 kelas ini Masih-masih jumlahnya ini Kenapa kok sangat sedikit Ya kan Datanya memang sangat sedikit Terus Di sini 9 Karena saya menggunakan Fitur-fiturnya ini Saya sampaikan Mulai dari nilai rata-rata Standard deviasi Squeness Varian Entropi Kontras Energi Korelasi Dan homogeneity Nah ini adalah Fitur-fiturnya Terus Dari fitur-fitur ini Ini ya Sudah yang dikonversi Ke bentuk Gray skill Jadi gambarnya Saya berubah Ke bentuk gray skill Awalnya berwarna Diambil fiturnya ini Kemudian Dari nilai fitur itu Dicek mana Arsitektur yang paling optimal Nah kelasnya Kenapa kok 2 Karena jumlah kelasnya Saya tadi Hanya ada 3 Katarak Kemudian U-fitis Sama satunya glukoma Nah sedangkan Yang hiddennya ini Ini Ada yang 5 note Contoh ini yang pertama Nanti ada yang 7 note Ada yang 9 Ada yang 15 Hasilnya bagaimana Ini saya tampilkan hasilnya Terus saya tampilkan juga Programnya Langkah pertama Gambarnya tadi Saya Buat gambar untuk training sendiri Saya taruh di glukoma Ini Ini Untuk training Kemudian Nanti saya ambil juga Untuk Testing Nah data untuk testing Juga saya ambil sendiri Jadi semua fiturnya Saya taruh sendiri-sendiri Fitur Untuk training Fitur untuk tes Ya Selanjutnya Kelasnya Karena disini ada 2 note Berarti cara membuat Kelasnya Yaitu Dibuat 1 0 1 0 Saya tampilkan juga Coding Untuk Proses training Testing Ya Big propagation Disini Fungsi yang saya gunakan Adalah Fungsi Train SDG Nah ini saya Ganti nanti 5 Ganti 2 Ganti 7 Nah itu Dari sini Sedangkan Jumlah Masing-masing Kelasnya Sudah saya sampaikan tadi 30 masing-masing Untuk training Kelas Ada yang Testnya Ada yang 9 Eh maaf Testnya Ada yang 9 Ada yang Data testnya Nah ini Ada yang 9 Ada yang 6 Langkah pertama Ambil fitur Fiturnya seperti ini Diambil Nah Fitur-fiturnya Saya ubah ke bentuk Crease scale Terus ini fitur-fiturnya Saya ambil semua Total data fiturnya Ada 9 Kolom Nah ini Ada 9 kolom Terus saya ambil Saya taruh di Masing-masing File Excel Terus nanti Dijadikan 1 Begini Maaf Nah ini Ya Untuk data test Data trainingnya Nanti dibatuh seperti ini Nah Kemudian Ini contoh ya Kemudian Nanti Kolom T Nya juga dibuat Sendiri-sendiri Nah ini Ini contoh Saya buat Sendiri-sendiri Y nya Kenapa kok 2 Karena kelasnya Tadi 3 Saya sudah pernah Menjelaskan Terkait Model Back propagation Atau metode Back propagation Untuk Layer Adput node Seperti apa Sudah pernah saya jelaskan Bisa disimak Di Video saya Terus Ini data untuk training Data untuk test Sudah saya bagi Masing-masing Nah ini Ya Sudah saya bagi Terus kalau saya uji coba Misal Saya ganti yang 5 Ya Yang 5 Di sini Adalah layer pertama Kemudian Hasil dari Masing-masing Layer output Itu masih dalam Bentuk nilai Probabilitas Sehingga Di sini Saya mengubah Jika nanti Lebih dari sekian Kelasnya apa Itu untuk Menghasilkan Kelasnya 1 dan 0 Ya Seperti ini Jadi nanti Kalau lebih dari Sekian Oh kelasnya 1 1 1 1 artinya apa Itu Sudah saya Buat settingan Di sini Nah Kalau kelasnya 1 1 Ini Yufetis Kalau nanti 1 0 Ini Glukoma Kemudian Untuk 0 1 Di sini Kata Ya Seperti itu Saya merubahnya Jadi di sini Harus dirubah Kondisinya Nah Kemudian Nanti tinggal Dihitung akurasinya Caranya Dihitung akurasinya Apakah Antara data Aktualnya Hasil Prediksi itu Sama Jadi Dicek nanti Kalau sama Berarti kan Benar Total benar Dibagi Total seluruh data Dibagi 100 Ini saya Coba Mulai dari Arsitektur Yang Pertama 5 Note Di hidden layer Saya sesuaikan Di sini Saya menggunakan Arsitekturnya Sebanyak 4 Ini ya 5 7 9 15 Jumlah Note Di hiddennya Terus Hasilnya Sudah saya Tampilkan Di sini Ini berdasarkan Rata-rata Jadi saya Mencoba Beberapa Kali Terus Hasil akurasinya Berubah-ubah Terus Saya Rata-rata Jadi ini Nanti Kalau kita Running Misalkan Yang pertama Saya menggunakan Jumlah Note Hidupnya Sebanyak 5 Nanti Kalau saya Running Itu pasti Akurasinya Berapa Itu saya Catat Terus Saya Running Lagi Berubah Terus Saya Rata-rata Ini saya Running Kita tunggu Sebentar Di sini Proses Proses Melakukan Training Terus Akurasinya Nah Ini Dalam Bentuk Persen Variable Persen Di sini Nah ini 45,83 Nanti Kalau saya Rubah Lagi Maaf Ya Ini Saya Bersihkan Lagi Saya Bersihkan Dulu Saya Tutup Saya Lakukan 5 Tadi kan 5,8 45,8 Ini Saya Running Lagi Nanti Pasti Berubah Nah Ini Jadi 41 Ini 41 Jadi Berubah Nah Itu Saya Lakukan Penjumlahan Saya Rata-rata Jadi Di sini Enggak Enggak Berdasarkan Langsung Hanya Sekali Running Enggak Tapi Beberapa Kali Terus Misalkan Yang Saya Lakukan 5 Yang Terbaik Di sini Adalah Ars 7 Maaf Saya Contohkan 7 Note Di Hidden 7 Saya Perbaiki Dulu Jumlah Note Saya Persihkan Dulu Di Sini Nah Di sini Jumlah Note Tidannya Adalah 7 Saya Ganti Nah Hasilnya 45 8 45 83 Sama Seperti Tadi Sama Ya Kan Tadi Saya Bilang Berdasarkan Rata-rata Bersihkan Dulu Saya Coba Lagi Yang 7 Pasti Nanti Berubah Nanti 37 Jadi Kadang Bisa Naik Bisa Turun Nah Ini Hanya 37 Itu Cara Menganalisa Jadi Saya Menganalisanya Berdasarkan Saya Coba Berapa Kali Bisa Juga Kadang Di 15 Juga Tertinggi Contoh Misalnya Saya Rubah Jumlah Note 15 Saya Bersihkan Dulu Biar Tidak Numpuk Maksudnya Ganti 15 15 15 15 15 Sedikit Akrasnya Hanya 29 Ini Kelihatan Disini Yang Saya Blok Jadi Penelitian Ini Adalah Penelitian Bimbingan Mahasiswa Saya Mahasiswa Bimbingan Saya Nanti Nggak Menganalisa Mahasiswa Saya Cukup Nanti Langsung Menggunakan Arsitektur Yang Terbaik Mana Misalkan Contoh Saya Suruh Menggunakan Arsitektur 7 Nah Dia Membuat Aplikasinya Seperti itu Sedangkan Saya Menganalisa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelumnya Mohon Maaf Ingat Kalau Kita Mau Melakukan Klasifikasi Gambar Bukan Gambar Langsung Dibaca Semua Setiap Pixel Itu Yang Sebagai Inputan Bukan Ya Tapi Ada Tahap Ekstraksi Citranya Dalam Bentuk Grace Scale Jadi Awalnya RGB Diubah Dulu Ke Grace Scale Terus Diambil Fiturnya Ini Nah Ini Sudah Sempat Saya Sampaikan Kemudian Kelasnya Ada Tiga Yaitu Ini Glukoma Glukoma Sama Katarak Sama Yufetis Arsitekturnya Ada Empat Ini Bisa Dibaca Ini Lima Tujuh Sembilan Lima Ya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf sebelumnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh